Kita tahu rahasia kematian ada berapa? Tiga. Satu. Waktu. Kullun nafsin daikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Walikulli ummatin ajalu. Fa'idha ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atawwala yastaqrimun. Setiap umat pasti mati. Walikulli ummatin ajalu. Ada ajalnya. Dan jika datang saat yang ditetapkan, la yastakhiruna sa'atawwala yastaqrimun. Tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Tidak ada yang mati kecuali cuma satu sebabnya. Time is up. Waktosna se'ef. Waktunya habis. Jadi kalau orang meninggal bukan karena sakit. Bukan karena tertabrak. Orang meninggal bukan karena... Bukan karena apa-apa. Cuma karena satu saja. Waktunya sudah habis. Bisakah dimundurkan? Tidak. Majukan? Tidak. Kalau kita yang ingin. Kalau Allah mau, ya terserah Allah. Tapi kalau kita tidak bisa memundurkan, memajukan. Walau sedetik. Yang kedua apa? Tempat. Kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau meninggal di rumah sakit, di tempat tidur nomor itu, pasti kita ke sana. Kalau meninggal di tol kilometer sekian, kita akan ke sana. Pas nanti. Tidak ada yang meleset. Tepat. Yang meninggal di Darutauhid ada? Ada. Waktu itu Manasik Haji. Pas habis kiamulail, kemudian tausia seperti ini. Terus turun dari tangga. Waktu masjidnya masih lama, masih belum diperbaiki seperti ini. Turun dari tangga. Kemudian duduk di pinggir tangga. Lalu terkulai saja. Kemudian digotong ke PKT Pusat Kesehatan Terpadu. Dan sudah meninggal. Jadi hati-hati tangga yang itu ya. Ya maksud saya hati-hati saja. Masa tidak hati-hati? Tangga yang ini juga. Jadi tidak mau turun nanti. Kalau gitu mendingan naik lift saja. Nah ada yang meninggal di. Mana itu yang di lift itu meninggal ya. Jadi saya gimana ya turun saja. Kalau sudah waktunya meninggal ya tidak apa-apa meninggal saja. Tempat. Masih ingat? Ada pesawat yang jatuh. Di Gunung Salak. Itu pesawat Sukhoi. Baru pesawatnya. Yang menerbangkan dari Rusia. Kenapa? Kesini. Karena mau meninggal di Gunung Salak. Dia menjemput yang bekal meninggal di sana. Ikut masuk ke dalam pesawat yang bekal meninggal. Yang tidak bekal meninggal. Walaupun sudah diundang naik pesawat. Ada saja jalannya. Tidak naik. Ada yang terlambat. Macet. Ada yang sholat dulu. Sehingga tidak ikut. Begitulah ajal. Jadi kalau ada orang meninggal. Inna lillah wa inna ilaihi raj'i'un. Benar-benar yakin. Ini milik Allah kembali ke Allah. Yang ketiga. Apa? Cara. Kita tidak tahu caranya apa. Benar-benar tidak tahu caranya. Ada seorang pilot yang selalu berwudu kalau mau naik pesawat. Karena persiapan jangan-jangan meninggal ketika sedang terbang. Meninggalnya ketika sedang nyebrang. Sedang nyebrang, ketabrak angkot, meninggal. Begitulah. Ada jago karate. Jago bela diri. Dan berapa gitu yang sangat terlatih. Tidak takut dengan pertarungan, perkelahian. Meninggalnya ketika sedang nambal ban. Dongkraknya terpleset jeret aja. Sudah selesai. Tidak bisa apa-apa. Terserah Allah mau dimana aja. Seperti apa aja. Kita ini milik Allah. Iya. Yang penting cuma satu. Apa? Husnul khotima. Cuma itu saja. Apa arti husnul khotima? Akhir yang baik. Bagaimana supaya akhirnya baik? Minta ke Allah. Allahumma inni as'aluka husnul khotima. Minta agar diberi akhir husnul khotima. Nah, satu, supaya husnul khotima, karena Allah merahasiakan waktu kematian kita. Jadi teman-teman yang seusia terus bergiliran ini meninggal. Ada sahabat sekali yang selama kuliah dulu, eh ternyata ditanya suami kenapa, Pak? Tidak enak badan, katanya. Tidak olahraga, ya istirahat aja dulu. Eh, dibawa ke dokter sebentar. Duhur, masih senyum-senyum sesudah duhur. Sudah pulang. Ini banyak teman-teman yang seusia sekarang sudah pada pulang duluan. Tapi kalau saudara masih muda mau duluan juga, ya enggak apa-apa. Semuanya ada waktunya, ya. Apa yang paling penting? Satu, jangan menunda kewajiban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sudah, sudah hak Allah itu. Kewajiban sholat. Apakah amalan yang paling utama? As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Kalau ingin sholat tepat waktu, datang lebih awal. Datang lebih awal, bisa mendengar azan, menjawab azan. Bisa sholat tahiyatul masjid. Bisa milih saf yang paling utama. Masya Allah. Bisa doa sesudah azan. Itu mustajab. Nah, dari azan ke komat, itu kan mustajab. Kalau di luar, susah kita doanya. Tapi di masjid, kita bisa doa yang banyak. Sesudah sholat sunnah, nunggu komat, ada lima menit, ada tujuh menit, doa, doa, itu saat mustajab. Masya Allah. Doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang yang beriman. La yaruddu khodo ila doa. Tidak ada yang bisa menolak khodo selain doa. Musibah dari atas, doa dari bawah. Mana yang lebih kuat? Makanya, kalau banyak doanya itu, Masya Allah dapat yang terbaik nanti dari Allah. Jangan menunda sahum. Ada sahum yang belum dibayar, terutama wanita. Ya, yang pernah halangan, itu hutang. Bayar sahumnya. Yang pernah sakit, bayar. Zakat, jangan ditunda. Bukan hak kita zakat itu. Wajib. Haji, kalau sudah mampu, daftar. Berkara berangkat atau tidak, terserah Allah. Daftar, nabung. Karena nanti yang memberangkatkan adalah Allah. Bagaimana kalau saya sudah daftar, kemudian saya meninggal, dikubur. Benar? Sudah ada pahalanya, Insya Allah. Wajib bayar hutang, yang punya-punya hutang. Minta ke Allah supaya dimampukan membayar hutang. Berapapun hutang kita, kalau kita bertekad membayar hutang, bertekad. Dan minta tolong ke Allah dibayarkan, Allah akan memampukan, Insya Allah. Tapi sekecil apapun hutang kita, kalau kita tidak bertekad membayarnya, tidak akan sanggup bayar. Padahal pernah ada yang meninggal, Rasulullah bertanya, bukan ini sholat atau tidak? Tidak. Ini punya hutang atau tidak? Oh punya. Rasulullah, ya sholatkan saja. Rasulullah tidak menyolatkannya. Tapi sahabat langsung saling bertanya, berapa hutangnya? Sudah saya bayarkan. Barulah memberitahu Rasulullah bahwa hutangnya sudah lunas, dan Rasulullah SAW ikut menyolatkan. Tentu Rasul bukan tidak mau membayarkan, ya, tetapi pelajaran, bahwa orang berhutang, Rasul itu tidak mau menyolatkan, walaupun mempersilahkan sahabatnya menyolatkan. Langsung ingat hutang. Bagaimana supaya bayar hutang? Bayar. Kalau uangnya enggak ada, minta ke Allah. Allah pemilik semua rejeki. Minta. Minta. Usahakan kita bayar hutang secepatnya. Jangan sampai menganggap remeh hutang. Kalau tekadnya kuat membayar hutang, doanya kuat kepada Allah, ihtianya kuat, mudah bagi Allah melunasi. Unlimited. Kekayaan Allah meliputi langit dan bumi. Tidak ada, enggak ada apa-apanya hutang kita. Kalau Allah membayarkan. Wajib itu. Pokoknya cari kewajiban apapun, jangan ditunda.